Korea Selatan yang dikenal luas sebagai negeri gingseng memiliki problematika dalam krisis populasi. Jumlah penduduk Korea Selatan saat ini sekitar 51 juta jiwa per bulan Februari 2024. Alasan dari masalah ini disebabkan karena pemikiran akan terganggunya keuangan mereka. Dilansir dari Detik Jabar yang mengacu pada Komite Presidensial untuk Kebijakan Kependudukan, bayi yang lahir pada 2024 bisa memperoleh bantuan tunai sebesar 29,6 juta won atau setara dengan 340 juta rupiah selama 8 tahun sejak lahirannya. Namun, pemberian sejumlah uang tersebut nyatanya tak mengubah keputusan warga Korea Selatan untuk tidak memiliki anak. Mereka lebih memilih konsisten dengan keputusan awal tanpa tergiur dengan iming-iming uang bantuan dari pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah masih belum membuahkan hasil untuk meningkatkan populasi di Korea Selatan.